Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Honda Odyssey 2018 Mobil ini, generasi kelima dari Odyssey Itu sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2014 lalu Bahkan di 2017 mereka sudah melakukan facelift Nah, di 2018 ini mereka meluncurkan versi terbaru lagi dari Odyssey Mungkin tidak tepat disebut facelift Tapi lebih ke penyempurnaan dari Odyssey Sekarang kita lihat apa saja yang berubah Dan apakah walaupun usianya sudah 4 tahun generasi ini Mobil ini masih layak Anda pertimbangkan atau tidak Perubahan di bagian depan ada di bentuk bumper yang sedikit berubah Kemudian lampu fog lamp sekarang sudah menjadi LED satu garis seperti ini Serta ada spoiler di bawah yang disebut Honda sebagai lower garnish Dengan aksen chrome seperti ini Lampu utama ini masih menggunakan proyektor Belum menggunakan LED yang beruas-ruas seperti di Honda Jazz terbaru Honda Accord terbaru atau Honda HR-P terbaru Sedangkan DRL LED tetap dipertahankan ada di bawah lampu utama Untuk di bagian samping perubahannya ada di pelek Sekarang peleknya menggunakan desain yang lebih banyak palangnya Seperti berjari-jari seperti itu Dan ukuran tetap sama 17 inci dengan ban 215 55 R17 Serta ada side skirt di bawah ini Yang Honda juga menyebutnya sebagai lower garnish Side lower garnish Sampai ke belakang Sedangkan untuk di bagian belakang Ubahannya juga sangat minim Dia hanya ada lower garnish ini Serta yang mengembirakan di bagian belakang Sekarang sudah ada sensor parkir Karena sebelumnya dari 2014 Mobil ini memang sudah memiliki sistem kamera yang canggih Yang bisa melihat ke sekeliling mobil Tapi belum ada sensor parkir Yang sebenarnya harganya tidak terlalu mahal Di edisi 2018 ini mereka menyematkannya Mesin tidak ada yang berubah 2400 cc 4 silinder IV-TEC Dengan tenaga 175 HP Dan torsi 225 Nm Yang menyalurkan tenaga ke dua roda depan Melalui transmisi CVT Baik mesin maupun transmisinya Sudah menggunakan teknologi Earth Dreams Yang itu artinya lebih efisien Dan lebih menyenangkan untuk dikendarai Bagi Anda yang suka utak atik mesin Ini sangat mudah untuk menggapai setiap bagian dari mesin Bahkan kalau mau akses yang lebih besar lagi Anda bisa memindahkan posisi kapasin Sangat lebar seperti ini Ini akan memudahkan mekanik untuk bekerja merawat mobil Anda Dalam keadaan bangku tegak semua Audisi masih memiliki ruang bagasi yang sangat memadai di belakang Memang dia tidak terlalu panjang Spacenya karena ini juga MPV yang dimensinya juga tidak terlalu panjang Tapi dia dalam ke bawah Jadi saya saja muat walaupun kondisi bangku masih tegak Salah satu kunci kenapa ini bisa dalam Karena space yang seharusnya buat ban serep dipakai untuk barang Dan ban serep itu dipindahkan ke area tengah Tapi sayangnya Walaupun MPV ini sudah berharga di atas 700 juta rupiah Dia belum dilengkapi dengan bagasi Elektrik Jog baris ketiga Odyssey juga layak untuk mengakomodir orang dewasa secara nyaman Memang untuk melipatnya masih menggunakan mekanisme manual Bukan elektrik seperti generasi sebelumnya Tapi ketika kita melipat jok tersebut dan membenamkannya ke bagasi Keajaiban terjadi Tersedia banyak slot untuk power dan konektivitas Dari mulai depan, tengah sampai belakang Bahkan di bangku pakin belakang juga ini masih ada slot 12 volt Serta HDMI pun ada slotnya di belakang Yang tadinya di tengah ini adalah mode bisnis kelas Dengan ruang kaki yang lega Serta captain seat yang sangat nyaman Dengan dibenamkannya jok belakang Dia bisa berubah mode menjadi first class Yang saya lakukan tinggal menggeser bangku ini ke kanan Dan mundurkan ke belakang sampai jauh sekali Serta disini anda bisa declining kan Kemudian keluarkan sandaran kakinya Oh my god Sesuaikan ini dulu Ini saya tingginya 177 cm Dan ini kaki saya tidak menyentuh sama sekali ke jok depan Dan jok depan ini juga tidak dimajukan sama sekali Ini space yang lebih lega dari mercy S kelas BMW seri 7 Dan posisi duduknya lebih nyaman Apalagi ditambah ada entertainment system di satu layar di tengah itu Yang dioperasikan dengan remote dan anda bisa menggunakan headphone Ini first class Ini benar-benar Bangku yang sangat nyaman dan bangku ini juga penyetelannya banyak sekali Bahkan sampai Kerebahan dari setengah atas bangku itu bisa diubah secara individual Selain reclining seperti biasa Serta maju ke depan belakang seperti biasa Nah ini hanya atasnya saja yang bergeser Jadi anda bisa Kalau anda orangnya bungkuk Anda bisa seperti ini Kalau anda posenya yang lain Anda bisa menyesuaikan dengan posisi anda Wow ini luar biasa nyamannya Dan sekarang setelah penyempurnaan di 2018 Ada slot untuk minuman di sini Selain juga slot yang tersedia di pintu kanan dan pintu kiri Jadi di tengah ini juga sudah ada 4 buah cup holder Ini sangat menyenangkan kabinnya Dan anda harus coba sendiri betapa empuknya dan nyamannya duduk di captain seat tengah ini Honda mengklaim Odyssey adalah mobil Best of both worlds Jadi dia Nyaman untuk ditumpangi Tapi juga tetap asik untuk dikendarai Dan kami melihat Itu mungkin ada benarnya klaimnya Karena ini posisi mengemudinya sangat ergonomis Dengan penyetelan tilt Maupun teleskopik untuk setirnya Serta kabinnya juga ini Desainnya tidak akan membuat anda bosan Ini AC nya dengan panel sentuh terlihat modern Walaupun memang agak sedikit repot pada saat mengoperasikannya Kemudian head unitnya Yes Ini terlihat seperti terintegrasi Dan dia rata dengan dashboard Beginilah seharusnya Sistem multimedia itu diletakkan Terlihat rapi dan berkelas Serta perubahan setelah facelift Tidak banyak Hanya ada di sini Tadinya sandaran tangannya hanya kecil Seperti yang di kursi penumpang Untuk kursi pengemudi Sekarang ada sandaran tangan yang sangat lebar Ini sangat nyaman ketika dibawa perjalanan jauh Bahkan anda bisa Seperti ini Ini sebenarnya untuk memudahkan akses Atau membuka Tapi saya mendapati posisi seperti ini Ini enak sekali ketika menyetir jauh Ya ini adalah perubahan kecil Tapi sangat terasa untuk Kenyamanannya Jok Baik kanan maupun kiri Menggunakan sistem elektrik Untuk yang di kanan Dia sudah dilengkapi dengan Dua buah memori Serta di sini Kita bisa melihat Ada tombol close open Artinya Pintu di belakang Itu sudah menggunakan Elektrik sliding door Baik untuk kanan maupun kiri Sama itu dari 2014 Sudah seperti itu Serta di kanan ada tombol econ Yang itu adalah Eco mode Untuk Honda Engine start shop Sudah ada Karena mobil ini menggunakan Keyless Smart case Serta seat belt Ini sudah Sudah memiliki Penyetelan Ketinggian Secara umum Kabin dari Odyssey ini Nyaman untuk dilihat Nyaman untuk ditumpangi Dan posisi mengemudinya ergonomis Itu membuat Saya tidak sabar lagi Untuk mengendarai mobil Mengendarai Odyssey menyenangkan Visibilitasnya luas Kemudian posisi berkendaranya enak Lantas karakter mesin Dan transmisinya juga natural Keheningan kabinnya sendiri Sebenarnya cukup baik Kalau Anda lihat tadi Di kap mesin itu banyak Material peredam Sehingga mesin itu Samar-samar terdengar ke dalam Namun memang masih Terdengar suara angin Di atas 90 km per jam Serta Suara dari ban Juga masih sedikit Masuk ke kabin Walaupun tidak sampai Terlalu mengganggu Untuk Pengendaliannya sendiri Ya ini Khasnya Honda Walaupun ini adalah MPV besar Tapi Dia masih memiliki Sasis yang sangat baik Untuk Pengendalian yang Presisi Ya untuk ukuran MPV besar Anda bisa melakukan Manuver Tanpa perlu takut Mobilnya Jadi tidak stabil Atau Terbalik Untuk karakter Bantingan suspensinya Sendiri Oke ini nyaman Ini salah satu Honda yang Paling nyaman Namun untuk Standar sebuah MPV besar Mobil ini memang Tidak bisa menyaingi Karakter bantingan suspensi Seperti yang dimiliki Toyota Alvar Atau misalnya Mercedes-Benz V-Class Ya mereka memang Di atas 1 miliar rupiah Semua Bantingan mobil ini Karakternya Normal-normal saja Ya seperti Khasnya Honda Dia cukup lunak Tapi kalau ketemu Benturan di jalan itu Dia Masih Sedikit bergetar Oke Bantingan suspensinya Tapi Bukan yang Terbaik Di MPV besar Kalau untuk pengendalian Tidak ada komplain Ini kita membawa Sebuah MPV besar Rasanya Seperti membawa Sedan Kestabilannya Dengan transmisi CVT Penyaluran tenaga Mobil ini Halus Dan Anda juga Memiliki Pedal Shift Dengan mode manual 7 speed Mobil ini sendiri Mampu berakselerasi 0 sampai 100 km per jam Dalam 11,3 detik Bukan sebuah figure Yang impresif Tapi oke lah Cukup memadai Karena Ini juga Dilengkapi Transmisi CVT Jadi dari startnya Memang agak lambat Tapi tenaga di atasnya Dia lumayan Kuat Untuk konsumsi Bahan bakar sendiri Ah yes Ini mobil besar Tidak terlalu hemat Di dalam kota Dengan kecepatan Rata-rata 22 km per jam Odyssey Hanya mencatat 8,3 km per liter Itu di mode normal Kalau Anda aktifkan Econ Eco mode nya Anda bisa mendapatkan 9 km per liter Sedangkan untuk Di rute tol Dengan kecepatan Rata-rata 90 km per jam Mobil ini mencatat 13,4 km per liter Dibanding Honda lainnya Di Indonesia Odyssey memiliki Kamera pemantau Yang lebih komplit Dan canggih Selain fitur sensor parkir Fitur sederhana Yang sekarang sudah ada Di Odyssey Akhirnya Dari awal Odyssey juga memang Memiliki Sistem kamera Di sekeliling Bodi mobil Dari depan Belakang Spion Yang akan menciptakan Image 360 derajat Pada saat Anda Mau parkir Itu akan sangat Memudahkan Bahkan tidak hanya Parkir Ketika Anda Kecepatannya cukup rendah Di bawah 25 km per jam Anda bisa Menekan tombol Di scene ini Dan akan keluar Image Dari kamera Anda bisa pilih Mau kamera depan Atau ada kamera samping Yang bisa melihat Kedua sisi ban Sehingga Anda bisa Bermanufur secara Presisi Kalau melewati Jalan yang Sangat sempit Kemudian Dia juga ada Peringatan Kalau ada Trafik di belakang Dari kanan Maupun kiri Pada saat kita mundur Dia akan Berbunyi Dan ada visualnya Juga peringatan Di layar Serta dia juga ada Blind spot Asis yang akan Memberitahu Kita ada Mobil di belakang Pada saat kita Mau pindah jalur Dia akan menyala Lampunya di spion Juga memberikan Peringatan suara Tapi tetap Pengalaman terbaik Adalah duduk Di belakangnya The best Pak Awi Tolong Nyetir yang Tenang ya Pak Ya Oh Luar biasa Namun yang istimewa Honda juga Membekali Odyssey Dengan fitur Parkir otomatis Mengaktifkan Parkir otomatisnya Juga cukup mudah Jadi Anda tinggal Pencet start Mau parkir di kanan Atau di kiri Sekarang kita coba Parkir di kanan Nah ini ada Satu areanya Dan Anda tinggal Mengoperasikan gas Rem Serta transmisi saja Setir semua Akan dikendalikan oleh Komputer Sekarang saya disuruh maju Oke Kemudian saya sekarang Disuruh mundur Dan lihat Dia akan Memutar Setir dengan Otomatis Anda tinggal Perhatikan saja Wow Perfect Wow Wow Oke Simple Sekarang sudah terparkir Dengan sempurna Meski begitu Setelah parkir Anda akan langsung Menemui Kelemahan utama Dari Odyssey Pintunya terlalu rendah Entah apa Yang dipikirkan oleh Perancang pintu Dari Odyssey ini Memang sih Alasannya untuk Supaya kalau kita turun Itu tidak Kotor celana kita Terkena bodi mobil Yang mungkin Kena lumpur Atau apa Tapi ini Terlalu rendah pintunya Bahkan untuk trotoar Yang ukurannya standar Untuk Indonesia ini Saya selama test drive Mengalaminya berkali-kali Juga begitu Kalau misalnya Kita parkir di kiri Yang penumpang kiri Tidak akan Bisa turun Ini Ini bukan mobil sport Ini MPV Di Indonesia pula Tidak seharusnya Pintu serendah ini Dan satu-satunya Cara untuk keluar Kalau sudah seperti ini Adalah Dari sebelah kiri Dan untuk keluarnya Juga tidak mudah Pertama setir Harus dikataskan dulu Kemudian ini Diangkat Ini laci juga Minuman dilempar dulu Dilipat dulu Ini pun aksesnya Juga tidak terlalu Mudah Aduh Merabotkan sekali Dia Tidak sampai satu jengkal Jaraknya dari tanah Dan wajar Kalau ini jadi sering lecet Ini di mobil test kami Juga sudah Lecet dan bocel Di sini karena Mentok berkali-kali Selain desain pintu Yang mengesalkan itu Ada sejumlah hal lain Yang kami kurang suka Dari Odyssey Yang pertama Sistem multimedia di mobil ini Sudah cukup canggih Dan banyak Penyetelan yang bisa dilakukan Anda juga bisa melakukan Lewat tombol listir Tapi kami mendapati Ini penyetelannya Agak membingungkan Karena Anda tetap harus Berpindah Menggunakan tombol Dan sentuhan juga Jadi Bukan sistem yang mudah digunakan Meskipun ada sejumlah Material empuk Dengan jahitan-jahitan asli Yang bagus di interiornya Termasuk juga joknya Tapi sayangnya masih ada Sejumlah material keras Yang terlihat Murah Untuk mobil Sekelas ini Sistem rem parkir Di Odyssey ini Masih zaman old Dengan injakan di kaki Dan untuk merilis Juga harus kita menginjak lagi Sebenarnya Kami berharap Ada tuas Rem parkir elektrik Yang dilengkapi dengan auto hold Karena Di Honda-Honda Yang lebih murah lainnya Itu sudah ada Tentas pengaturan jok belakang Walaupun sangat fleksibel Itu belum menggunakan elektrik Dan masih manual Ini kadang-kadang agak ribet Kita sulit untuk menghafalkan Ini tuas untuk yang mana Ya harus dipelajari dulu Tapi di lain sisi Ada juga sejumlah hal lain Yang kami sukai dari Odyssey Anda berpergian dengan keluarga Dan membawa anak kecil di belakang Tidak usah khawatir Ada kaca cembung di sini Yang membuat Anda bisa memantau Seluruh aktivitas Anggota keluarga di belakang Seluruh lampu di dalam kabin Sudah menggunakan LED berwarna putih Yang itu menimbulkan kesan modern dan mewah Visibilitas dari kaca depan Samping belakang itu sangat luas Tapi kalau Anda ingin privasi Disediakan tirai Untuk kanan dan kiri Sekarang pertanyaan yang terpenting Masih layakkah mobil ini dibeli Mengingat usia generasinya sudah 4 tahun Well mobil ini usianya sudah 4 tahun teknologinya Dan dia sudah 4 tahun lebih berada di pasar Sekarang sudah banyak juga Saingannya baik dari Jepang Dari Eropa Maupun dari Korea Yang memiliki space lebih besar di dalam Kemudian mungkin bantingan suspensi Yang lebih baik daripada mobil ini Kemewahan yang lebih premium Atau fitur yang lebih baik Tapi dalam hal Keasikan Berkendara posisi mengemudinya Kemudian Kenikmatan di bangku tengahnya Sangat sulit masih Untuk mencari saingan dari Mobil ini Anda mau menyetir sendiri Ini asik Anda mau menggunakan pengemudi Mobil ini juga luar biasa Di jog tengahnya Jadi kami masih sangat merekomendasikan Anda untuk mempertimbangkan mobil ini Jika Anda mencari sebuah MPV yang besar Jadi begitulah hasil review kami Terhadap Honda New Odyssey 2018 ini Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel kami Jika Anda belum Dan nyalakan notifikasinya Main-main ke web kami Di www.autodriver.com Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!